Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih teman-teman Acara selanjutnya yaitu Sambutan dari Buddha Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang sukses tidak akan pernah menyanyiakan kekayaannya hanya untuk terlihat kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga Bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Nah itu cuplikan acara pesantren kilat dekat rumah Bunai kemarin ya Mamsia Alhamdulillah Nah sekarang adalah takbiran pertama Bunai ada di rumah Bunai sendiri Kebiasanya itu Bunai ada di rumah mama Nah karena kebetulan anak-anak lagi kurang sehat Jadi mungkin Bunai akan perginya di esok hari Kedengeran ya Mamsia suara petasan Sedikit lagi akan ada Kayak takbir gitu ya Apa Oh kembang api Kembang api Nah itu kayak ada suara beduk ya Mamsia Tidak terasa ya Mamsia 30 hari sudah Ramadhan telah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kita Dengan sejuta kenangan yang ada Dan buatlah Ramadhan bangga Karena pernah hadir dan membawa perubahan pada diri kita untuk 11 bulan berikutnya Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadhan Kita tidak hanya beribadah di waktu Ramadhan saja Tapi senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan di 11 bulan berikutnya Apa kabar nih Mamsia semuanya untuk hari ini Bagaimana persiapan idul fitrinya Mungkin udah ada yang masa ketupat Lontong, opo, rendang dan segala menu-menu spesial yang tidak biasa Disuguhkan di hari raya dan fitrin nanti Apapun menunya Apapun sejiannya Tetap bersyukur ya Mamsia Karena di belahan negara lain Ada saudara-saudara kita yang terampas kebebasannya Hanya sekedar untuk beribadah Maka kita yang masih memiliki keluasan untuk beribadah Ayo semangat Buatlah Allah dan Ramadhan bangga Karena kita benar-benar menggunakan sebaik-baiknya Apa yang sudah menjadi kesempatan kita saat ini Dan untuk hari ini Bunai juga mau ngucapin terima kasih Untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bunai Bunai memohon maaf dari lubuk hati terdalam Sehelah lubuk hati terdalam Apabila selama penyampaian Baik dari anggaran yang disarankan Atau mungkin dari tips-tips hemat yang disarankan Ada kekeliruan, kesalahan Dan itulah bukti bahwa Bunai adalah seorang fakir ilmu Mudah-mudahan keluasan hati Mams dan teman-teman dalam memaafkan Mampu menjadi amal ibadah tersendiri di akhirat nanti Dan rumusnya adalah Semakin mengenal manusia Kita akan semakin tahu titik lemahnya Maka disitulah keimanan dan ketakuan kita di uji Untuk tetap menerima dan meyakinkan Bahwa manusia jauh dari kesempurnaan Berbeda dengan mengenal Allah dan robnya ya Mams ya Semakin kita mengenal Maka kita akan tahu kehebatan Allah Dan akan tahu maha besar kekuasaan Allah Maka jangan heran bagi hamba-hambanya yang mengenal Allah secara dalam Secara dalam akan mudah memaafkan dan sulit bersedih Oke deh Mams Gimana persiapan Idul Fitri? Mudah-mudahan lancar ya Angpaunya udah disiapin belum nih Mams? Pastiin dulu tuh diisi Kalau ada sajian Ramadan pastiin dibuka salatipnya Karena katanya barang siapa yang memudahkan urusan seorang hamba Maka Allah akan memudahkan Benar juga sih ya Mams ya Kan kasian kalau tamunya udah jauh-jauh Aduh enak nih kayaknya kue kampung Eh pas dibuka masih ada salatipnya Bercanda ya Mams ya Takutnya pusing Muterin tukaleng Nyari ujung salatip Nah ini untuk kegiatan salatisi Dengan mengenal nama Allah Mengenal nama-nama bahasa Arab Ada juga hafalan surat-surat Ya Masya Allah ya Mams ya Dan yang untuk pesantren kilat Ini usianya dari 4 setengah tahun sampai 10 tahun Alhamdulillah Nah itu ada Bunda Sara Bunda Rani Disini Bunda I bertugas untuk ngambil kamera sebenernya ya Eh ngambil kamera Ngambil video Nah ini tuh kalau yang cewek-cewek pakai pink-pink gitu ya Mams ya Dan kalau yang apa laki-laki pakai biru Ini nih Dia nyanyi apa sih kita udah denger ya Mams ya Oh ternyata itu nyanyi malaikat-malaikat Allah Mams Cuma dibikin lagu Malaikat Allah Ada 10 gitu Mams Ya seru ya kegiatan anak-anak Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengajarkan anak-anak kita dalam kebaikan Nah biasanya kalau di rumah Mams TPK atau TPA nya libur gak nih di pandemi ini Atau mungkin malah ngaji sama tetangganya nih Boleh dong tulis di kolom komentar Wah Bunda juga ngeliat beberapa channel teman-teman Yang udah berbelanja di persiapan Idul Fitri Yang udah buka tabungan Idul Fitri Yang udah budgeting tentang Idul Fitri Masya Allah Ternyata mempersiapkan dari jauh-jauh hari itu indah ya Mams ya Dan satu lagi Ramadan hadir mengajarkan kita nih Mams Bahwa di siang hari bukan kita gak punya makanan ya Mams Tapi kita memang menahan diri kita untuk tidak makan dan minum Sama banget kayak anggaran Terkadang kita tidak membeli bukan karena kita gak mampu atau kita gak bisa ya Mams Tapi kita menahan diri ini Untuk dari keinginan-keinginan receh Menuju keinginan istimewa Seteguk teh manis hangat Akan berbeda rasanya ketika kita nikmati saat berpuasa Mams Mungkin kalau gak berpuasa rasanya gak terlalu nikmat ya Sama deh Mams Coba deh dipakai Di aplikasikan dalam Apa ya Menerapkan anggaran gitu ya Mams Mungkin kita bisa sih beli Kita mampu sih beli Tapi kita tahan Untuk keinginan yang jauh-jauh lebih istimewa lagi Oke deh Mams Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Di video-video selanjutnya Berkaitan dengan anggaran Berkaitan dengan tips-tips hemat Dan bagi Mams yang punya saran atau ide Tentang Bunai bikin konten apa Seputaran rumah tangga Boleh langsung tulis di kolom komentar Insya Allah nanti Bunai belajar Dan mudah-mudahan ilmunya ada Ilmunya ada Kesempatannya ada Bisa berbagi sama teman-teman semuanya Oke deh Mams Untuk hari ini Segit aja vlog dari Bunai Sekali lagi Bunai mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijri ya Mudah-mudahan di harinan Fitri ini Kembali kita menjadi Sepribadi yang jauh lebih baik Dari diri kita sebelumnya Sudah mulai ada pawai ya Dekat rumah Bunai Di rumah Mams ada pawai gak? Wah rame banget nih Mams pokoknya ya Oke deh Mams Sekali lagi Bunai mengucapkan Terima kasih Udah menyaksikan dari awal hingga akhir Dan bagi yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video Bunai selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Tiga Day3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih